Intro Salam Sekapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Sekapsa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam Kelas 10 semester genap Hari ini kita akan membahas tentang Meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Matinah Untuk itu mari kita simak materi berikut ini Meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Matinah A. Memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW Ada beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Matinah Antara ini sebagai berikut A. Pada tahun 621 Masehi Datanglah 13 orang penduduk dari Matinah Menemui Rasulullah SAW di Bukit Akobah Berikrar memeluk agama Islam Yang B. Di tahun berikutnya Yaitu tahun 622 Masehi Datang lagi 73 orang Dari kota Matinah Yang pada awalnya Datang untuk melakukan ibadah haji Yang kemudian Menjumpai Rasulullah SAW Dan mengajak beliau agar hijrah ke Matinah C. Memboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Hures Kepada Rasulullah SAW Dan para pengikutnya Yaitu Bani Hasim Dan Bani Muttalib B. Subtansi Da'wah Nabi Muhammad SAW Atau isi da'wahnya Nabi Muhammad SAW Satu Membina persaudaraan Antara kaum ansur dan kaum wajirin Kaum ansur Adalah kaum yang menerima Hijrahnya Nabi Muhammad Dari Mekah ke Matinah Kemudian kaum wajirin Yaitu pengikutnya Nabi SAW Yang hijrah meninggalkan Mekah Dua Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam Ada di kebebasan beragama Ada adhan Ada sholat Ada jakat Dan ada puasa Jadi isinya da'wah Sedat zaman dulu itu Adhan, sholat, jakat, dan puasa itu Sudah dilaksanakan Kemudian prinsip-prinsip kemanusiaan Sudah dilaksanakan Ketika mengajarkan pendidikan politik Pendidikan politik Sudah begitu Da'wahnya Nabi sudah dilaksanakan Sejak zaman dulu Ada pendidikan ekonomi Pendidikan ekonomi Sudah begitu Sejak zaman dulu Sampai sekarang pun Sudah diajarkan Di dalam da'wahnya Nabi Muhammad SAW Timatina Yang berikutnya adalah Di pendidikan sosial Jadi sosial kemasyarakatan Sampai zaman dulu Sampai sekarang Jadi saya ulangi lagi Da'wahnya Nabi Muhammad Timatina Yang berarti lagi Satu membina persaudaraan Antara kaum ansur Dan kaum muhajirin Yang kedua Membentuk masyarakat Yang berlandaskan Ajaran Islam Disitu isinya Kebebasan beragama Ada lagi Adhan Ada lagi sholat Ada lagi jaga Dan ada lagi puasa Yang terakhir Prinsip-prinsip kemanusiaan Kemudian yang ketiga Isi da'wahnya Nabi Nimatina Mengajarkan pendidikan politik Mengajarkan pendidikan ekonomi Dan mengajarkan pendidikan sosial C Setelah tegi da'wah Nabi Sallallahu wa sallam Timadita Satu Meletakkan dasar-dasar kehidupan Bermasyarakat Apa dasarnya Yang A Membangun masjid Berarti Membangun masjid Sejak zaman dulu itu Sudah dirisanakan Sampai sekarang pun Tetap dirisanakan Untuk membangun masjid Dua Membangun uang islamiyah Sampai sekarang pun Juga Tetap dirisanakan Tentang uang islamiyah Yang ketiga Atau C Menjalin persaudaraan Dengan biaya-biaya Non muslim Itu pun juga Sampai sekarang Dijalanakan Oleh orang-orang sekarang Yang strategi Da'wahnya Nabi Yang kedua Itu membuat surat Nabi membuat surat Sallallahu wa sallam Kepada para raja Ada raja Ghassan Dari Mesir Abisinia Persia Dan Romawi Dan yang ketiga Penaklukan Kota Mekah Berikutnya Anak-anak sekalian Lebih lanjutnya Anak-anak bisa Membaca sendiri Bisa belajar sendiri Tinggal membuka Materi-materi Yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Itu Yang berikutnya Yang terakhir Bapak akan berikan Satu percanaan Atau dua pertanyaan Dikerjakan Sebagai tugas Satu Sebutkan Substansi Atau isi Da'wah Rasulullah Sallallahu wa sallam Di Madinah Di pertanyaannya Satu Sebutkan Substansi Atau isinya Da'wah Rasulullah Sallallahu wa sallam Di Madinah Yang kedua Pertanyaannya Sebutkan Strategi Da'wah Yang dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu wa sallam Di Madinah Saya ulang-ulang lagi Ada dua pertanyaan Yang perlu Kalian kerjakan Satu Sebutkan Isi Atau Substansi Da'wah Rasulullah Sallallahu wa sallam Di Madinah Yang kedua Pertanyaannya Sebutkan Strategi Da'wah Yang dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu wa sallam Di Madinah Jawablah Dengan singkat Dan tempat Moga-moga Kalian dapat Nilai yang Sempurnya Terima kasih Moga-moga Bermanfaat Dari kita Sekalian Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah Pelajar Sekapsa Demikian Matari hari ini Mengenai Topik Memeladani Perjuangan Da'wah Rasulullah Sallallahu wa sallam Jangan lupa Like dan komen Untuk mendukung Kurgam ini Klik subscribe Dan tekan Tombol lonceng Supaya tidak Ketinggalan informasi Dan share Jika menurut kalian Video ini Bermanfaat Untuk orang lain Sampai jumpa Di video kita selanjutnya Salam Sekapsa Bisa Sekolah Berbudaya Industri Berkarakter Wisra Usaha Menjadi Idola Sekediri Raya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton